Nah, jadi kita punya data tinggi orang, pernah saya bahas sebelumnya, ya kita punya data tinggi orang dalam senti 100-200 setinggi manusia, dan ini berat badannya. Ya, jadi kita punya data tinggi orang dan berat badannya. Ya, contoh saya misalnya 175, berat badan 55 gitu misalnya, jadi ketemu titiknya disini. Ya, jadi tinggi berapa, beratnya berapa, ketemu titik. Ini diagram Cartesius Xie yang kamu temui di SD, SMP, SMA. Ya, mungkin waktu SD, SMP kamu nanya, Pak kapan sih pakai kayak gini gitu ya, ternyata dipakai di machine learning. Nah, ini datanya, nah ini, ini data, data set namanya. Ya, jadi tingginya berapa, berat badannya berapa, ya ini cuma 30-an baris, 30-an data. Ya, kayak data orang satu kelas lah, tingginya berapa, berat badannya berapa. Ya, sudah ada data sebelumnya, tingginya berapa, beratnya berapa. Nah, berikutnya dia akan ditanya, kalau tingginya 168, gak ada di data, berapa kira-kira berat badannya. Nah, itu, sederhana banget. Ini diselesaikan dengan machine learning. Ya, spesifik lagi, nama tekniknya linear regression. Ya, jadi kita akan mencoba melakukan itu. Ya, pertama, data setnya kita download. Nanti ekstensinya adalah CSV. Ini sudah saya simpen. Ya, offline, lokalan aja. Nah, ini, weight, height 2. Ini jeneng penampakan data setnya. Jadi, height itu tinggi, weight itu berat badan. Tinggi badan, berat badan. Ini data yang tadi di web medium itu. Ya, sudah saya simpen. 35 data aja. Ya, 35 data. Oke. Saya langsung pindah sini. Ya. Pertama, kita membuat atau codingnya gini aja. From Google Collab, import file, upload, file upload. Ini kalau dijalanin. Saya jalanin ulang. Ya, kalau teman-teman belum pernah coding di Google Collab, dia akan coding per sale kayak gini. Jadi, bisa di running tiap kota. Jadi, gak kayak pemrograman biasa yang running dari awal, dari atas, sampai akhir. Disikat semua. Kalau di sini, codingnya per kota. Nah, ketika di running, kita akan punya tombol untuk choose file. Nah, kita bisa milih data set tadi. Saya sudah simpan di offline di laptop saya, namanya yang ini. Oke, lalu dia akan upload dulu. Nah, disimpan. Oke, ketika programnya sudah selesai running, ada centang hijau. Ya, berarti kotak satu selesai. Kotak satu selesai. Ya, lalu file tadi, file ini akan disimpan ke sebuah variable. Variable-nya namanya data set. Ya, jadi si file ini, wait, hit, csv. Itu akan disimpan ke variable yang namanya data set. Kita running lagi. Nah, iju. Ya, kotak iju. Oke, check out dulu Shopee-nya. Lalu ini, tadi kan bentuk datanya kayak gini. Ya, ini akan kita analogikan. Ini adalah X, ini adalah Y. Ya, jadi kita mainnya sebutannya adalah X, Y. Atau mungkin kebalik nanti. Ya, tapi kita akan split menjadi X dan Y. Ya, ini kalau nggak salah berarti Y-nya yang satu. Berarti Y itu yang wait. Oke. Kita bagi. Jadi ada yang masuk ke dalam X, ada yang masuk ke dalam Y. Nah. Ya. Ada yang masuk ke dalam X, ada yang masuk ke dalam Y. Lalu kita cek apakah angka di sini ada yang kosong. Nggak ada row-nya. Maksudnya nggak ada angkanya. Blank cell-nya. Kita cek aja dulu. Ngeceknya pun pakai coding. Tinggal gini aja. Is null sum. Nggak ada. Jadi hate, tidak ada yang kosong. Wait, tidak ada yang kosong. Artinya semua berisi data. Semua berisi angka. Nggak ada yang kosong. Ya. Sampai sini bisa mengikuti kan? Saya. Nanti Pak Andika ngomong kalian. Nah. Untuk menggunakan machine learning, linear regression, kita sebenarnya pakai. Eh, belum belum. Kita sebenarnya pakai fungsi. Ntar di sini. Kita nge-import aja sebenarnya linear regression ini. Pakai fungsi udah jadi. Ya. Tapi sebelum itu, data ini, data ini kita akan bagi dulu. Ada yang namanya data training, ada yang namanya data testing. X train, X test. Y train, Y test. Ya. Maksudnya gini. Ya. Dari 30, 35 data itu, kita akan simpan untuk belajar. Sisanya untuk ujian. Kita akan pakai 80 persen untuk belajar. 20 persen untuk ujian. Untuk nguji AI-nya nanti. AI. Ya. 80 persen akan kita pakai untuk training AI. Untuk ngajarin dia. 20 persen kita akan pakai untuk ngetes dia. Caranya kayak gitu, cuma satu kotak ini doang. Nggak perlu pusing-pusing. Ya. Persen itu ada di mana? Ada di sini. Kita tinggal tentukan test size-nya aja. Ya. 0,2 itu adalah 20 persen. Ya. 20 persen 0,2. Running lagi. Beres. Kamu nggak perlu berpikir, 20 persen dari 36 itu berapa ya yang saya pakai untuk ngetes? 80 persen untuk trainingnya berapa ya? Nggak perlu. Udah ada codingnya. Ya. Kalau datamu 15 ribu, 20 persennya berapa ya? Nggak perlu. Udah ada codingnya. Bahkan data itu genap, ganjil, nggak perlu kamu pikirin. Pak, lebih 1 persennya. Udah ada codingnya. Jadi ini akan membagi. Bisa. Oke. Itu bagi data. Ya. Nah. Berikutnya, kita akan pakai linear regression. Linear regression itu kayak gimana? Linear regression itu ingat aja cartesius. Dimana data kita memungkinkan membentuk satu garis. Ya. Prediksi. Halo harga emas sih nggak mungkin ya. Karena nggak mungkin mundur. Ya. Prediksi yang sifatnya ada rentang nilainya dan mungkin membentuk garis. Ya. Mungkin membentuk garis. Ya. Sesuatu yang dipasangkan. Ya. Di diagram cartesius dan mungkin membentuk garis. Untuk menggunakannya, kita tinggal panggil tiga baris ini aja. Ya. Jadi kita import dulu modulnya. Setelah diimport, langsung kita panggil trainingnya. Ya. Jadi menggunakan X train dan Y train. Di linear regression. Apa yang kamu lihat adalah tadi komputernya sudah selesai belajar. 20 data, 30 data, ditelen, dimakan, selesai. Segitu aja. Dia membaca 20 baris data tadi, tinggi badan dan terat badan, dan membuat memori di otaknya berupa garis. Stress. Ya. Hanya butuh waktu selesai. Ya. Segitu aja. Lalu kita coba X test. Kita coba predict. Oke. Sudah bisa, gak ada masalah. Nah berikutnya ada metrik akurasi. Ya. Yang kita bisa pakai untuk nyoba dulu, kira-kira model kita pinter apa enggak. Ya. Ini bisa dibilang adalah akurasinya. Ya. Ini adalah errornya. Ya. Jadi dari data tadi, 30 data tadi, kita pakai model linear regression, akurasinya 99%. Lalu yang bawahnya adalah visualisasi aja. Ini visualisasi data training yang bagian atas, 1 sampai 8. Kalau digambar jadinya kayak gini. Yang bawah menggambarkan data testingnya, 20% ke bawah. jadinya gambarannya kayak gini. Ya. Bisa dilihat ini 80% data, ini 20% data. Ya. 80% sebanyak ini, 5, 10, 14, 18, 22, 22, tambah, 6, 28 ya. 28, kalau ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 28 dan untuk 7, 35. Datanya memang 35, karena 1 header. Berarti 28 data untuk training, 7 data untuk testing. Ya. 7 data untuk testing. Berikutnya, udah jadi, kita bisa lempar pertanyaan apapun. Nih. Tinggi badannya berapa? Ya. Dia akan memprediksikan berat badannya. Ya. Contoh. Data yang belum pernah ada di sini. 168. Ya. Sini. 168. Dia memperkirakan berat badannya sekian. Ini diganti aja, karena ini label lah. Atau saya potong aja. Nah. Menurut dia, yang tinggi badannya 168, beratnya adalah 65,6. 168 gak ada di sini. Tapi dia bisa memperkirakan berapa berat badannya. Ya. Ini mesin learning. ketika. Selamat menikmati.